Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Gereja ada dan ditempatkan Allah dalam dunia. Gereja yang dimaksudkan di sini Bapak Mama bukan soal gedungnya, tetapi gereja sebagai persekutuan orang-orang kudus yang percaya kepada Allah, sekaligus buah dari pekerjaan roh kudus. Bapak Mama serta sederhana, bacaan kita pada saat ini kisah Rasul Pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21, menjelaskan kepada kita semua bahwa ketika hari Pentecostal orang-orang berkumpul di suatu tempat dan pada saat itu angin maupun lidah-lidah api tercura bagi mereka. Ayat 6 sampai ayat yang ke-13 mengatakan bahwa para Rasul berbicara dengan bahasa mereka sendiri. Namun ada yang mengatakan bahwa mereka mabuk angin, itu pada ayat yang ke-13, padahal murid-murid dipenuhi dengan roh kudus. Bapak Mama serta sederhana, kalau kita melihat dalam kehidupan kita setiap hari, orang yang mabuk anggur, kalau dia pendiam, dan tiba-tiba kalau dia mabuk pasti dia jadi cerewet. Betul kok? Biasanya dia hanya duduk kukuru usah, tapi kalau sesuatu dua gelas, bahkan satu jargen, dia berani. Kalau dia itu pemalu Bapak Mama dan takut, tapi kalau dia sudah mabuk, dia berani. Dia buka baju, dia berdiri di tengah jalan, siapa yang lewat dia palang. Tapi kalau dia sudah mabuk, dia diam-diam. Tapi kalau dia mabuk, dia lain. Nah gejala ini juga, murid-murid pada waktu itu, mereka dikatakan sebagai orang yang mabuk. Waktu Yesus ditangkap dan disalibkan, murid-murid mereka sangat takut. Karena itu mereka bersembunyi di ruangan yang tertutup, ruangan terkunci. Tetapi tiba-tiba di peristiwa pentakosta, mereka berani berbicara di muka umum. Tentu saja Bapak Mama orang kira mereka mabuk. Bapak Mama serta saudara-saudara, pada saat hari raya pentakosta, mereka juga bersyukur untuk berkat Tuhan dan disebut sebagai ibadah panen. Dan salah satu hasil panen orang Israel pada saat itu ialah buah anggur. Kemudian itu diolah menjadi anggur. Dan biasanya setelah ibadah, mereka makan bersama termasuk di dalamnya mereka juga minum, bahkan sampai mabuk juga. Jadi ketika murid-murid mulai tidak malu, kemudian mereka berani berbicara di muka umum, apalagi berbicara dalam rupa-rupa bahasa, orang pikir bahwa mereka sedang mabuk. Jadi anggur ini Bapak Mama, dia bisa membangkitkan semangat sehingga orang yang mabuk bisa melakukan hal-hal yang kalau dia tidak mabuk, dia tidak bisa lakukan. Jadi kalau dia sedang mabuk, dia sedang bisa buat apa-apa, tapi kalau dia sudah mabuk, dia bisa melakukan itu. Tetapi Bapak Mama, Petrus tegaskan bahwa mereka ini tidak mabuk. Kita lihat pada ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Nah Bapak Mama serta saudara-saudara, dalam peristiwa pentakosta ada 3.000 orang dikumpulkan dan dikuduskan pada waktu itu. Petrus berkutbah dan sejumlah orang dengan latar belakang, bangsa, budaya, bahasa, ada dalam persekutuan bersama di hadapan Allah. Karena itu Bapak Mama, dalam peristiwa pentakosta ini yang patut kita perhatikan beberapa hal. Yang pertama, Bahwa Rauh Kudus yang diberikan Allah pada peristiwa pentakosta adalah kuasa yang mempersatukan. Dia datang untuk menyatukan, mempertemukan manusia dengan latar belakang yang berbeda-beda. Mempersatukan menjadi satu kawanan. Bahkan Rauh Kudus ada itu menyatukan pikiran dan pendapat manusia yang berseberangan, bahkan bertentangan. Bahasa yang berbeda-beda Bapak Mama dijadikan alat untuk bersaksi, memberitakan kasih setia Tuhan. Bahkan Rauh Kudus ada itu mempersatukan. Yang kedua, Peristiwa pentakosta telah mempersatukan manusia yang berbeda-beda. Baik bahasa, budaya, latar belakang, suku, keluarga, pekerjaan. Yang masih terus dipelihara. Dan hal ini Bapak Mama juga, dan hal ini Bapak Mama perlu kita sadari. Bahwa tugas untuk memelihara persekutuan, kerjasama, dan persaudaraan harus terus kita jaga. Persekutuan yang sudah ada sampai hari ini harus dijaga dan dilisterikan. Karena Rauh Kudus memberkati tiap hati kita. Supaya persatuan dan persekutuan jangan hancur terpecah belah. Tapi persekutuan yang ada ini harus dijaga dan dilisterikan. Orang yang hatinya dipenuhi dengan Rauh Kudus, maka dia selalu berbuat baik. Dia suka cari damai. Dia lebih menghindar perkelahian dan tidak bersedia berkelahi. Karena dia dipenuhi dengan Rauh Kudus. Karena itu mari kita menguji diri kita masing-masing dalam persekutuan. Kita suka menjadi orang yang mengacau atau kita selalu bersedia berbuat baik dan mencari damai. Kita ada di posisi yang mana kita dipenuhi oleh Rauh Kudus yang suka berdamai dengan orang lain. Atau kita sebagai orang-orang yang dimana-mana orang bilang in orang kalau ada kacau. Kita ada di posisi yang mana. Itu yang kedua. Yang ketiga. Penjurahan Rauh Kudus di hari Pentecostal ditandai dengan gejala yang mengherangkan. Dan Rasul-Rasul berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Dan orang yang menggunakan bahasa itu tercengang mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rasul-Rasul. Ketika Bapak Mama para Rasul berbicara dalam bahasa lain orang mendengarkannya heran. Tetapi ada juga orang yang mendengar dan mengatakan Rasul-Rasul ini dengan reaksi yang berbeda juga. Mereka justru tidak heran tetapi mereka menyindir. Kenapa Bapak Mama ini berhubungan dengan orang-orang itu mendengar? Nah Bapak Mama serta saudara-saudara. Kita perlu tahu bahwa. Dalam hidup ini pasti ada orang yang berbicara dan kita mendengar. Kalau orang berbicara dan kita mendengar hal-hal yang baik, kita akan menyampaikan itu kepada orang lain. Tapi juga terkadang ada orang yang mengatakan hal-hal yang tidak baik, kita juga bisa menyampaikan hal-hal itu kepada orang lain. Nah kenapa pada saat itu ada orang yang tetap tidak percaya dengan peristiwa Pentecostal yang pada saat itu murid-murid melakukan hal-hal demikian. Rupanya Bapak Mama ada hubungan dengan cara mereka mendengar. Dalam hidup ini Bapak Mama seringkala kita mendengar ungkapan tembok mempunyai telinya. Artinya, kalau di sini kita berbicara yang baik, pasti tembok-tembok ini akan meneruskan isi pembicaraan kita. Tapi kalau ada hal-hal yang jahat, yang justru dipercakapkan di sini, maka tembok-tembok itu juga menjadi saksi untuk mendakwa kita. Apa yang kita bicarakan, maka itu juga akan diteruskan keluar dari batas tembok ini. Nah karena itu Bapak Mama serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga yang berhubungan dengan firman Allah, yang membuat kita paling berbahaya dan lambat untuk percaya, ialah ketika kita suka menghina firman Allah maupun orang-orang yang memberitakan firman Allah. Kita lupa bahwa Tuhan memakai siapa saja untuk memberitakan firman Allah. Dan ketika firman Allah disampaikan bagi kita semua, maka kita juga dalam tuntunan roh kudus kita bisa mengubah hidup kita. Tapi terkadang lain, Bapak Mama ketika orang menyampaikan firman Allah, terkadang kita mulai berpikir bahwa in orang khutbah ini disindir sang beta. Bateson pigereja di khutbah dari mimbar. Kemudian karena kita punya relasi tidak baik, maka terkadang di khutbah, di mimbar dan seterusnya. Terkadang kita seperti demikian. Sekarang itu Bapak Mama serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sesuatu yang sangat tidak disenangi oleh Tuhan. Dan karena itu supaya tidak ada timbok dalam telinga, maka belajarlah untuk mendengar dan berdoalah kepada Tuhan supaya kita dimampukan untuk melakukan hal ini. Mintalah roh kudus untuk meruntukkan tembok-tembok yang ada dalam telinga kita, agar ketika firman Tuhan diperdengarkan dalam gedung ibadah ini, besok dan seterusnya, itu turun sampai ke dalam hati kita dan kita mau dirubah oleh firman Tuhan. Karena ketika kita berbicara seterusnya, yang mampu merubah orang itu ialah roh kudus. Dan ketika kita kembali dalam rutinitas kita setiap hari, kita bisa menjadi surat Kristus yang hidup kepada sesama kita. Itu yang ketiga. Keempat, Papa Mama serta saudara dalam peristiwa roh kudus, ada ciri dari hadirnya roh kudus dalam kehidupan persekutuan maupun pribadi. Ciri itu adalah hidup bersekutu memelihara persekutuan dengan orang lain. Ciri ini ada karena tadi dalam bacaan kita disebutkan bahwa roh kudus hadir. Mereka yang berbeda-beda itu dipersatukan dalam persekutuan untuk hidup bersama. Dan persekutuan itu saling menopang, saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Artinya, Papa Mama, mereka yang memiliki roh kudus akan terus merawat, akan terus memelihara persekutuan dalam iman. persekutuan dalam hidup yang baik dan benar dengan orang lain di sekitar mereka, dengan cara menghilangkan tembok-tembok tadi. Tidak memulai untuk melakukan hal-hal yang menyebabkan perpecahan dalam persekutuan. Karena itu, Papa Mama, dalam bacaan kita roh kudus hadir, membuat orang-orang yang berbeda latar belakang bahasa, mereka mendengar rasul-rasul berkata dalam bahasa mereka, dan mereka mampu memahami. Papa Mama serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Dalam peristiwa Pentecostal ini, kita bebas menggunakan bahasa apa saja, untuk memberitakan karya keselamatan Allah dalam Kristus. Kalau pada masa Pentecostal firman Allah hanya disampaikan dalam bahasa Ibrani, tapi sejak Pentecostal bahasa apapun boleh dipakai untuk menyampaikan firman, termasuk juga bahasa suku-suku di NTT. Alor, Timur, Rote, Sumba, dan seterusnya. Karena itu, Papa Mama, dari semuanya ini, kita diberikan sebuah penduan untuk mulai membenakan, mana orang yang dipenuhi dengan roh kudus, mana orang yang tidak dipenuhi oleh roh kudus. Kenapa? Karena ini menjadi penting untuk kita perhatikan bersama. Ada banyak kasus-kasus dalam pelayanan, bergereja, terkadang orang menggunakan bahasa-bahasa yang padanya, ada roh kudus yang berdiam, dan bahasa itu keluar secara baik, tapi terkadang juga kita menggunakan bahasa-bahasa yang menyinggung perasaan olah-olah. Kata-kata itu bukan sekedar indah didengar, tapi juga memiliki kuasa untuk menolong orang lain keluar dari masalah. Kata-kata itu juga menghibur, kata-kata itu juga membangun dan menemukan kedamaian. Jadi kalau orang yang dipenuhi oleh roh kudus itu pasti, dia punya hidup dituntun dengan roh kudus pasti baik adanya. Sekalipun Bapak Mama, terkadang dalam hidup ini ada begitu banyak tentangan, dan terkadang kita menggunakan, kita punya pikiran kita, terkadang kita juga orang bilang, kita terlalu cepat-cepat mengeluarkan bahasa, tindakan, dan kita juga menyesal ketika kita melakukan hal itu. Nah karena itu Bapak Mama serta saudara-saudara, selain kata-kata orang yang dipenuhi roh kudus itu, menampakkan kata-kata kesaksian mereka itu melalui perbuatan nyata. Ketika dia berbicara tentang damai, maka diikuti dengan tindakan nyata. Ada keselarasan antara apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita perbuat. Dan hal ini terlihat Bapak Mama dalam kehidupan para murid yang telah dipenuhi oleh roh kudus. Pada waktu kemarin, murid-murid ketakutan ketika Tuhan Yesus mati, tapi mereka berani ketika peristiwa bentak kosta, mereka berani bersaksi. Kehidupan mereka juga berubah. Dan kehidupan murid-murid menampakkan contoh dan teladan hidup yang baik sebagai pengikut Kristus. Dan pada akhirnya Bapak Mama cara hidup mereka menjadi salah satu daya tarik orang-orang non-Yahudi, menjadi pengikut Kristus. Jadi ini menjadi tantangan bagi kita orang-orang Kristen, bahwa memang tidak mudah ketika kita mau mengatakan firman Tuhan, dan kita juga mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Tidak mudah. Tapi kalau setiap waktu, setiap saat kita minta tuntunan roh kudus, maka roh kudus itu yang mengarahkan hati kita, pikiran kita, perbuatan kita untuk menyatakan hal-hal yang baik. Ini menjadi sebuah catatan penting bagi kita semua. Dalam merenungkan Penta Kosta pada saat ini. Bahwa kehidupan setiap kita, orang Kristen merayakan peristiwa Penta Kosta, adalah kehidupan yang memiliki kata-kata yang dipenuhi roh kudus, yang mempersatukan, yang mendamaikan, membangun, dan bukan merusak, menghasut, memecah belah. Karena orang yang ada pada roh kudus akan berbicara dengan bahasa yang membangun, bahasa yang sopan, mendamaikan semua orang. Itu tipe orang yang dipimpin oleh roh kudus. Selanjutnya Bapak Mama, kata-kata yang ada itu mesti diteruskan dalam bentuk perbuatan nyata, dan menjadi teladan bagi orang lain untuk memilihkan nama Tuhan. Jangan kita hebat berbicara, berkata-kata, tapi Tuhan mau kita teruskan kata-kata kita dalam perbuatan nyata. Selamat merayakan Penta Kosta, Bapak Mama, minta pimpinan Tuhan di dalam roh kudus itu, supaya dimanapun kita berada, kehidupan kita diberkati, dan kita juga bisa memberkati orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih.